salam inspiratif welcome to my channel baik bapak ibu benara bos dan temen bos dari Sabang sampai Merauke terima kasih sudah bergabung di channel saya ini bagi abu yang belum subscribe subscribe dulu oke terima kasih nah pada video kali ini saya akan membahas video bagian yang ketiga ya nah sebelumnya saya udah bawa video tentang bagian pertama tentang mengenal submenu penata usaha video kedua belanja siplah data ditemukan nah dan yang sekarang lah saya akan bahas terkait dengan belanja siplah data tidak diketemukan mungkin teman-teman pernah mengalami ketika teman-teman belanja di siplah teman-teman sudah mengecek performa invoice nya tanggal berapa kemudian ketika di input di arkasnya di tanggal tersebut ternyata data siplah tidak ditemukan nah bagaimana sih solusi ketika teman-teman menghadapi kasus seperti itu nah di bagian ketika ini kita akan bahas hal tersebut bagaimana caranya meng-input belanja yang pakai siplah namun datanya tidak diketemukan oke selamat penata nah ketika teman-teman sudah melakukan belanja di siplah ap ini di dan melakukan transaksi di siplah marah ataupun dibeli-beli silahkan teman-teman transaksi nah teman-teman sudah melakukan transaksi tanggal itu nah ketika teman-teman di klik tambah pembelanjaan dan teman-teman centang yang ini centang ya kemudian teman-teman memilih tanggal transaksi tanggal 20 nah ternyata pada tanggal itu teman-teman muncul seperti ini data siplah tidak ditemukan padahal teman-teman jelas-jelas melakukan transaksi di bulan tersebut tanggal 20 ya namun di arkas teman-teman tidak ditemukan datanya ini tidak ditemukan tanggal 20 nah ini artinya teman-teman belanja di siplah namun data siplah tidak ditemukan nah bagaimana sih cara inputnya apakah kita harus menunggu dulu sampai muncul atau gimana oke jika teman-teman belanja di siplah dan tidak ditemukan berarti caranya adalah cara kedua ya kita memiliki tiga cara cara pertama adalah belanja di siplah data ditemukan belanja di siplah data tidak ditemukan atau belanja langsung kita akan pakai cara yang kedua itu belanja di siplah data kita tidak ditemukan ya berarti jika tidak ditemukan teman-teman silakan hapus centangnya ini ya kita pakai sistem centang jangan dicentang kemudian teman-teman pilih transaksi kemudian pilih transaksi yang terjadi apakah tunai atau non tunai Oke anggap teman-teman belanja non tunai kemudian silakan ketik badan usahanya ya ini Oke apotek sumama ya kemudian silakan lanjut ya saya kembali dulu ya nanti tahun yang pertama kali silakan di input dulu ya di input pertama kali bagi yang pertama kali tokonya baru mungkin baru sehingga teman-teman wajib disini harus ketik ulang dulu nama toko kemudian alamat nomor telepon nvp jika memiliki nvp teman-teman silakan ketik disini nvp nya jika emang tidak memiliki nvp teman-teman centang tanpa nvp ya seperti itu ya silakan pilih kemudian silakan lanjut kemudian teman-teman silakan ketik nomor nota namun ini bersifat opsional ya boleh dikosongin jika nota teman-teman isi jika ada anggap 01 disini ketiknya 01 kemudian tanggal transaksi nah disini tahun silakan pilih kegiatan tersebut anggap saya memiliki kegiatan UKS kemudian saya membeli kegiatan obat-obatan ya kemudian saya pilih centang semua jika transaksinya beli semua jika tidak teman-teman silakan centang mana yang teman-teman memang jadi beli ya ini enggak jadi supaya mana sebagainya kalau beli semua klik pilih semua urayat kemudian lanjut nah disinilah yang membedakan dengan belanja langsung teman-teman ya di posisi penghitungan pajak ya ingat ya teman-teman mengalami tiga kegiatan yang pertama detail transaksi kemudian detail belanja barang dan biasa dan ketika penghitungan pajak nah pada di posisi inilah teman-teman wajib klik ini wajib klik centang jika belanja disiplah pajak secara otomatis klik disini ya wajib dicentang ya wajib dicentang ya ini wajib dicentang ketika teman-teman belanja disiplah data tidak ditemukan teman-teman ketika di posisi perhitungan pajak silakan centang ini kemudian pajaknya akan muncul nah disinilah diketik berapa pajak yang muncul sesuai dengan invoice nya disini ya sesuai dengan data transaksi pajak disini ya berapa sih kena ppn-nya nah silakan diketik ppn yang terjadi disini disesuaikan dengan disiplah diarkas jika mengalami perbedaan jumlah silakan diketik sesuai dengan di eh apa tuh di invoice nya kemudian silakan simpan semudah itukah Iya semudah itu ketika teman-teman belanja disiplah data ditemukan perbedaannya adalah ketika diphitungan pajak silakan klik video ini di klik yang ini oke oke sekian tutorial bagaimana sih membuat BKU eh diarkas ketika belanja disiplah data tidak ditemukan Oke salam inspirate selamat menikmati